ini untuk makan siang nanti sayur apa dok mau bikin sayur apa sayur non etak oyong itu ibu-ibu barusan beli oyong dari kebun pokona oyongnya itu bagus-bagus bukan dari kebun yang jualan cuman metik dari kebun bagus-bagus murah-murah segini dapet 5 ribu di sayur kayak pengen sayur gitu karena kemarin kata dokter harus banyakin minum sayur walaupun agak gak mau dia harus dimau-mauin gitu jangan tau nanti jagong hiji enak kulkas ini 5 ribu dan ini dapet 2 ribu 2 ribu segini ibu-ibu tuh daun bawangnya bukan dari kota ini dari tani kampung disini ya putih oyong hijau hijau tua hijau muda ini yang hijau ini yang hijau tapi dalemnya ini masih muda daunnya nak talenan aduan belum dicuci ya, dicuci nanti aja kalau udah kalau udah di kurut, baru dicuci mau dipotong disini sambil pagi-pagi sambil motongin sayur, biar nanti kalau udah mau waktunya masak, kita masak masih pagi nih, di kampung suasana sepi, soalnya pada kesawah ya, pada ngoyos kebunnya duduk, habis minum susu, duduk sambil motongin sayuran, gitu aja, simple-simple ibu-ibu, kampung mas ibu, jadi pagi ini mama jan mau masak oyong oyongnya yang tadi sudah dipotongin seperti ini, sengaja potongin gede-gede, biar ada gigitan kayak gitu ya, gak pake ayam ataupun gak pake baso cuman sayuran doang ya nah ini ada jagung juga ada wortel juga, terus ada mie kaca, tapi mie kacanya gak dicampurin sekarang kayaknya, nanti aja kalau mau baru dicampurin, biar aja disisihkan, terus bumbunya ada bawang merah, bawang putih ada juga cabai ya, seperti itu, bumbu halusnya cuman masak kok, ada gula terus, lada putih lada putih ada sedikit lagi ya, cukup ya kalau udah putih, mama jan punya ya dari mamertua, dari mahaji itu dari mahaji, tapi belum digiling nanti kalau mau digiling ya ini masih ada kok cukup ya, kita masak pagi-pagi ini bukan sayur bening, ini ala sayur mahajiat ya, digoreng dulu kayak biasa sih lihat, ya, kedua cabai ini masaknya beda dari yang lain ya, wortel terus sudah mendidih masukkan jagung nah, ibu-ibu kira-kira wortelnya udah empuk kita barusan masukkan oyongnya kasih roiko secukupnya nah, ini gula secukupnya tuh, baru kita kasih lada putih secukupnya aduh, kebanyakan, ibu-ibu udah udah, kita tuluk-tuluk ini walaupun kelihatannya gak begitu menggoda mungkin, tapi ini insya Allah sehat ya dalam aja mau dibanyakin makan sayur-sayuran itu atas komenan dari ibu-ibu semuanya tuh kan, kelihatan seger karena disini kan juga banyak sayuran kampung kayak gini oh, tomatnya gak ada ibu-ibu lupa gak beli dan daun bawangnya kita campurin sekarang jadi banyak juga gak apa-apa ya kan tukang sayur juga lewat terus tukang sayur dari kebun bukan dari kota jadi banyak gak apa-apa nah, kita taburin bawang goreng juga dari atasnya yuk kita makan ibu-ibu tuh yuk halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hidangan sayur sarapan mama jiannya sudah siap ibu-ibu cuman gak pakai nasi ya mau gini aja nanti bentar lagi mama jian mau makan jadi sekarang sebabah disuruh ke nganter krim dulu ke jn ay dan dan beli petai ini sarapan sadanu datang oh babah babah jadi itu si babah pulang habis kirim krim dari sinang sinang mau mau ngeta oh wow karpet apaan sih karpet kayaknya ini harus menunggu lagi sebentar dan makan langsung sama si babah ya ibu-ibu udah pulang ini tuh udah pulang karpet bibi enon nih tuh karpet bibi karpet bibi enon bibi enon kirimin barang karpet gitu ngedarlah yuna gak ngomel dulu sih ngedar sarapan ya nah ibu-ibu tadinya memajet belum mau makan cuman si babah pulang terus dari ngantar barang sama ngambil karpet dari jne punya bibi enon terus suruh beli petai dateng cuman ini karena makan dadakan ya kami bukan mukbang-mukbang kayak video yang lain dipersiapin wah mukbang ini mah cuman makan sederhana sengaja memajet pake ini gede ular hijau cabai putih bawang merah kencur ini mantap sekali tapi gak ada asin ada ini aja kemarin mamajet itu kan udah biasa ibu udah tau kalau mamajet pengiritan jadi yang ada aja kalau udah habis baru bawa ke sini nanti bikin lagi nanti bikin lagi enak bah tuh kuas dikual lihat ibu-ibu tuh porsi sarapan pagi sekarang alhamdulillah sudah sehat bisa masak lagi kemarin selama 3 bulan sabar mau masak babajian babajian masak bersih-bersih tapi nyuci baju si babajian soalnya masih atas jungjung mamajet kan enggak atuh enggak enggak terlalu mamajet tuh enggak terlalu pedes ini makan manis namanya jogungannya terkadang manis mamajet itu jarang banget makan sayur-sayuran tapi ini diharuskan dikurangin malaban itu punya rene punya jengkol juga dari mahaji kemarin tapi mamajet udah lupain dulu aja bener enggak boleh makan banyak sayuran mentah udah jarang ibu-ibu makan ini petai masih belum musim nanti kalau udah hamilnya udah 7 bulan udah 8 bulan enggak boleh makan bau-bau kalau sekarang masih boleh maksain ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa ya emang agak hambar sih petai sama-sama kencur tapi karena ini di kesini ya mantap petai sama-sama petai sama-sama cat bener ini ini satu gini 4000 ibu ya waktu ibu RT kemarin jualan waktu di video sebelumnya ada petekan ini namanya gitu 2500-2500 hai 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 Terima kasih 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 Terima kasih